Pemain asal Indonesia yang membela klub KMSK di Inse Belgia, menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola. Pasalnya ia baru saja berhasil mencetak gol perdananya di Liga Belgia, saat klubnya mengalahkan Verton dengan skor 3-1. Dalam pekan ke-8 lanjutan babak degradasi calenger Pro League di Dakota Arena. Marcelino Ferdinand sendiri diturunkan sebagai pemain pengganti, tepatnya pada menit ke-46, menggantikan Jursk Rivas. Perlahan namun pasti Marcelino Ferdinand mampu membayar kepercayaan pelatih dengan menurunkannya. Pada menit ke-77 ia mampu memanfaatkan umpan Gaetan Hendricks untuk mencetak gol ke-3 KMSK di Inse melalui sepakan jarak dekat membuat keeper ekscelsior Vyrton Antoni Sadin terkecoh dan gagal mengantisipasi sepakan terukur Marcelino Ferdinand. Setelah Marcelino berhasil mencetak gol, membuat pelatih KMSK di Inse, Marc Grosyong mengungkapkan rasa bangganya dengan Marcelino Ferdinand. Saya senang dengan hasil pertandingan ini dan bisa menemukan hal-hal menarik untuk musim depan, ujar Grosyong. Saya juga senang melihat gol Marcelino Ferdinand karena dia telah bekerja sangat keras, tutur arsitek berusia 64 tahun tersebut. Marcelino Ferdinand hanya butuh waktu 116 menit dalam 4 penampilan buat membukukan gol pertamanya dengan KMSK di Inse setelah bergabung pada bursa transfer musim dingin 2023. Sementara itu, kemenangan atas ekscelsior Vyrton bikin KMSK di Inse kukuh di peringkat kedua babak degradasi calenger prolik dengan 43 poin dari 30 pertandingan. Marcelino Ferdinand mendapatkan rating hampir 8 yaitu 7,9 dari situs penyedia hasil pertandingan, AISKOR. Tertinggi dibanding rekan-rekannya di KMSK di Inse. Pemain dengan rating terbesar kedua di KMSK di Inse adalah Bek Sayapkiri, Janes van Steen Kiste dengan 7,8 di susul gelandang serang, Gaetan Hendricks dengan 7,6. Ya, semoga saja Marcelino Ferdinand semakin bersinar di Belgia dan bisa memberikan motivasi untuk rekan-rekannya yang juga berkiprah di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!